Intro Kita sekarang adalah apa yang kita lakukan kemarin Kita nanti adalah apa yang kita lakukan sekarang Kita ini Indonesia sekarang apa? Faktanya kita terpecah dua karena politik Kita sekarang apa? Defisit neraca perdagangan kita terburuk tekornya sepanjang sejarah Kita sekarang apa? Krakato Steel bangkrut di tengah pembangunan terbesar yang Indonesia pernah lakukan Kita sekarang apa? Pembukuan Garuda dibilang untung karena melakukan Smart Accounting Atau Financial Engineering ya? Gak tau lah saya, pokoknya gitu deh Bayangkan, dua poli Garuda Group dan Lion Air Group menguasai Airline Indonesia Kok malah membuat Garuda gak untung? Kenapa? Harga naik tiket saja kementerian yang sudah 6 bulan berusaha menurunkan gak bisa apa-apa tuh Kementerian kerjanya apa ya? Kembali lagi, kita sekarang apa? Pertamina turun untungnya Kita sekarang apa? PLN juga harus melakukan pembukuan kreatif agar terlihat bagus Bahkan ada isu subsidi itu dibilang pendapatan Oleh karena PLN jadi terlihat bagus rekeningnya Yowes lah, sakarapmu Wahai para pengelola profesional BUMN tersebut Tok rakyat juga gak ngerti Kita lanjut Mengapa kita bicara yang negatif semua di awal-awal video ini? Ini mungkin karena filosofi kejawaan saya yang dari dulu selalu diingatkan Berbuat baik itu wayai ngono Memang seharusnya dan jangan harap pujian atau jangan harap dilihat Tapi kalau keburukan, ya wayai dikampelengi Dikampelengi itu diperingatkan dengan keras Bagaimana cara ngampelengi? Ya kita tirulah bapak bangsa kita yang sering menggunakan filosofi Jawa dulu Pak Harto, Pak Karno Karena setelah ngampelengi, mereka biasanya nyangoni Setelah memperingatkan dengan keras Orang tersebut diberi oleh-oleh Jadi kalau dikampelengi dengan hal negatif Itu gak ada niatan buruk Karena solusinya pasti kita berikan Begitu juga dalam narasi ini Jadi ke depan Indonesia bagaimana? Kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita Maka akan ketebak apa yang akan terjadi ke depan Alias, jadi kalau kita masih begini juga Ya persis kayak beberapa tahun yang lalu Ya ke depan kita akan begitu Rupiah akan melemah Jadi 15.000 di tahun 2020 Mungkin jadi 16.500 di tahun 2021 Devisi terus menjadi membesar Ekspor turun Import menambah besar Uang diketatkan karena harus melakukan kuantitatif Tightening Strategi keuangan negaranya pakai tight money policy Ini membuat ekonomi malah tidak produktif Walau inflasinya rendah Pengangguran menjadi naik Tidak terserah baik mereka yang swasta Tidak ada pendanaan untuk mendanai bisnis-bisnis mereka Bagaimana tenaga kerja bisa diangkat Bursa saham mungkin akan di level sini-sini saja Karena tidak menarik pergerakannya Ini semua kalau kita masih menggunakan cara berpikir kemarin Bagaimana cara berpikir ke depan? Ada dua hal yang jangan dilakukan lagi Yaitu jangan pakai hutan dalam mengelola negara Dan jangan langsung menerima semua direct investment Pilih-pilih foreign direct investmentnya Bahkan ketika gubernur sebuah provinsi di media Mengatakan akan menerbitkan surat hutang daerah Saya pusing langsung gak mendengarnya Marah benar cara berpikir bernegara kali ini Sudah mengakar ya yang namanya hutang Demikian juga BUMN Menggunakan senjata sama Revaluasi aset Asetnya naik Lalu cari hutang Inalum Beli free port Hutang Selisih anggaran negara ditutup pakai hutang Anggaran daerah kurang Apa yang dilakukan? Terbitkan surat hutang Sekali lagi sarannya Jangan hutang terus Dan pilih-pilih foreign asing investasi untuk masuk ke Indonesia Lalu bagaimana bergerak tanpa hutang Tanpa foreign direct investment Bingung Undang saya dong Ngobrol Walaupun sentoloyo begini juga NKRI Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!